Pasukan Hezbollah dari Lebanon semakin gencar menyerang posisi Zionis. Terhitung sejak 8 Oktober 2023 lalu, Hezbollah juga telah meluncurkan 1013 serangan ke posisi Zionis. Akibat serangan tersebut, peralatan mata-mata IDF meledak hingga tentara Israel juga tewas bertumpukan. Hezbollah mengumumkan, selama perang 127 hari pasukannya telah menyerang 1013 kali. Dalam serangan terbaru, Hezbollah juga mengaku melancarkan lima serangan mematikan pada hari Minggu. Di antaranya Hezbollah menargetkan peralatan spionase di perbukitan Kafar Shouba dan peternakan Sheba Alebanon yang diduduki. Hezbollah juga menyerang kumpulan tentara di segitiga Al-Taihad dan di Jabal Nater. Selain itu mereka juga menargetkan peralatan mata-mata di Al-Abbad dan Situs Al-Alam. Rantetan serangan Hezbollah itu pun diklaim menimbulkan kerugian dan korban jiwa di posisi Zionis. Menjadi Indonesia